Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi telah melakukan rapat terkait evaluasi sejumlah kebijakan pengetatan relaksasi. Salah satunya terkait dengan resepsi pernikahan. Di dalam rapat evaluasi tersebut diputuskan bahwa resepsi pernikahan boleh dilakukan di gedung dengan ketentuan maksimal 50 orang setiap sesinya dan menerapkan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan di gedung juga tidak diperkenakan menyediakan konsumsi dan meja makan. Serta tidak menyediakan kursi untuk tamu undangan kemudian tidak boleh menyediakan musik. Sementara untuk penyelenggaran akad nikah tetap diperbolehkan di kantor urusan agama atau tempat ibadah dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pertemuan 3 tempat untuk di rumah belum dihidupkan karena pelanggaran terhadap protokol kesehatan sering terjadi apabila akad nikah dilakukan di rumah. Yang kedua, persensi pernikahan juga sama boleh dilakukan di gedung yang sudah memiliki izin maksimal 50 orang dalam setiap sesi. Afrizal Fadli, Jambi TV